Yang terimpeksi ada sekitar 1975 ekor, 1975, terhitung data tanggal 5 Juli, itu penyakit PMK. Dan jumlah penyakit PMK ini, daya tularnya sangat tinggi, hampir 90%. Tapi daya kematian rendah, maka jarang ada mati. Jadi sampai saat ini belum ada laporan kematian dari pecah malam ke kita. Tapi apakah mereka potong paksa atau apa, ya itu dianggap tidak mati, karena masih sebuah potong. Dan itulah yang 1975 ini tersebar di 16 kesamatan. Kita di 17 kesamatan, dengan satu kesamatan yang belum kena dengan laporan masalah penyakit PMK, yaitu pertama di Bintang Payu. Dari 1975, yang proses penyembuhan ada sebanyak 524 ekor. Yang proses penyembuhan, jumlah hewan dalam proses pengobatan, sudah membaik, tetap diobati, itu 713 ekor. Dan jumlah hewan yang sembuh, itu ada 738 ekor. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kematian itu bahan laporan. Itulah tersebar di 16 kesamatan, ya tidak termasuk kesamatan Pintang Payu. Dan petugas kita setiap saat tetap melaksanakan pengobatan ke lapangan. Berdasarkan laporan dari peternak, masyarakat peternak atau pemoternak, ataupun berdasarkan pemantauan dari petugas kita di lapangan. Nah, kita juga di setiap kesamatan ada tim namanya URC, ini reaksi cepat. Itu ada tim kita, Dr. Hewan dan juga Dr. Hewan dan Paranelik. Begitu adalah laporan dengan senturun, mengobati hewan yang sakit. Juga ada sosialisasi di kantor kese, kantor samat. Ya, dan hewan yang sakit itu diisolasi, dipisahkan dari yang sehat. Nah, walaupun memang kelemahan kita, pemisahan itu tidak terlalu jauh. Ya, karena kita tidak ada kandang disitu isolasi. Apalagi memang rata-rata peternak ini, ternaknya masih diangon. Tahun ini, jemulai dari bulan April-May, memang ada dua penyakit yang menyerang ternak sapi kita. Yang pertama namanya LSD, Lumpi Lumpi Skain Disease. Itu gejalanya, ada benjol-benjol, tidak casar di badannya. Itu juga, itu penyakit memang berada di Indonesia, sudah lama memang ada di Indonesia. Dan kebetulan pada saat ini timbul. Nah, disinyalir itu asalnya dari, ada perbindahan ternak sapi dari Riau. Nah, itu sudah kita obati juga. Nah, setiap laporan dari masyarakat, itu kita obati. Nah, dan itu juga penyakit LSD ini, Lumpi Skain Disease ini, itu daya penularan sedang. Tapi daya kematian tinggi. Nah, itu banyak mati. Kalau yang Lumpi Skain Disease. Dia kurus-kurus-kurus, tidak mau makan, akhirnya mati. Nah, itu ada mati, tapi laporan mati ke kita, ada, tapi tidak sampai 20 lah. Nah, sekitar belasan lah, belasan. Nah, baru yang kedua, awal pertanian tahun 2005 muncul namanya penyakit PMK. Penyakit mulut dan kuku. Nah, itu diawali munculnya gejala di Desa Limbong, contohnya Marawan. Nah, itu setelah ada gejala di situ, ingin kita pastikan, ya kita undanglah laboratorium, bari petirian Medan. Dicek lah itu darah ternak lembu tersebut, dan positif dia, positif dia memang penyakit PMK. Akhirnya, kandang-kandang yang ada hewan sehat, itu kita semprot dengan desinfektan. Agar ada virus-virus yang, ya kita sinyalir ada virus, bisa dibunuh, bisa steril. Dan juga kita himpau, agar lalu lintas ternak, baik antar kesamatan, antar desa, antar kandang, itu dibatasi. Karena kita khawatirkan, dari perpindahan orang ternak ini juga, bisa bawa virus, sehingga ternak yang masih sehat juga, bisa ketularan dari, yang sudah sakit. Nah, misalnya ada peternak, ternak dia banyak sakit, dia kunjungan ke ternak kawannya. Kalau berapa ternak yang sakit, dia yang harusnya bisa bawa penyakit dia, jadi datang dari, kandang yang ada tertular PMK, maksudnya karena dia tertular, nanti lama-lama tertular, karena virus ini juga bisa, peluang-peluang angin, jalan yang terlihat di sepatu kita, di baju kita, jenar yang lain. Dan, kami sampaikan di sini, bahwa, ada satu keuntungan kita, penyakit PMK ini, tidak menular dari hewan ke manusia.